Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum Selamat datang di Reset Paun Putri Hari ini saya akan menunjukkan cara membuat pelasan tongkol Atau biasa juga disebut pepes Nah yang mau tau gimana cara membuatnya Tonton terus videonya sampai selesai Pertama-tama saya akan tunjukkan bumbu-bumbunya Yaitu cabai rawit Cabai merah Kemudian Ada garam Asam jawa Gula jawa dan juga terasi Dan yang Bahan yang penting yaitu Ini minyak jelantah Kalau gak suka boleh di skip aja Nah semua bumbunya Saya blender aja ya Kemudian masukkan garam dan gula pasir Tadi gula pasirnya gak kelihatan ya Di awal Diaduk-aduk Sampai tercampur rata Ini bumbunya harus bener-bener mantep ya Asin, manis, dan asemnya Untuk ikannya Saya pakai ikan tongkol tumbuk Nah sekarang Masukkan potongan tongkolnya Balurkan Di dalam Bumbunya Atau sambelnya ini Isinya dua-dua Nah kemudian Dikulung Dan ditaruh Di atas Daun pisang lagi Kemudian Disematkan Ya seperti ini ya Cara membungkus Pelasannya Setelah itu Pelasannya dikukus Saya mengukusnya Pakai Kukusan Seperti ini ya Di atas Kompor Kayu Kalau teman-teman Pakai dandang Juga boleh Silahkan Nah seperti ini Kalau Memasak di rumah Ibu saya ya Dapurnya Seperti ini Dapur kampung Dapur jelek Dapur jelek Apa Apa Kok dikei Banyungan Ini 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 Setelah Dikukus Beberapa Saat Hasilnya Seperti ini Ini Sudah Matang Aroma Pelasannya Enak Sekali Oke KB Mari Nah Ini Dia Pelasan Tongkolnya Sudah Jadi Hasilnya Seperti Ini Ini Enaknya Dimakan Pakai Jangan Bening Atau Jangan Kelor Atau Jangan Asam Juga Enak Biasanya Kalau pendampingnya Itu Tahu Goreng Atau Bisa Juga Dadar Jagung Mantul Pokoknya Terima Kasih Sudah Menonton Resep Awun Putri Sampai Selesai Jangan Lupa Like Comment Share Dan Subscribe Terima Kasih Tahu Selesai 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 Selesai